Intro Hari ini kita diterima oleh Pak Azul, Gubernur NTP senang saya lama sekali tidak ketemu, dulu bareng kita di DPR dan hari ini, ini persaudaraan antara Jawa Tengah dengan NTP kita mau melihat sekolah yang dibangun oleh kawan-kawan dari para guru dari para siswa dari Jawa Tengah, kerjasama dengan mahasiswa dari UGM termasuk ada masjid yang dari pambu arsitekturnya sudah jadi saluran akhir dan tentu kita senang bisa bertemu, bisa bersahabat, saling dan hari ini kita akan ke lokasi untuk lihat itu Saya lagi ada di Lombok Utara bersama Pak Wakil Bupati Danil, di desa mana ini Pak? Selesai Ini Pak gedung sekolah yang dibangun atas rasa persaudaraan dan rasa cinta dari masyarakat Jawa Tengah dari para guru dari para siswa yang menyumbangkan setelah dikumpulkan itu jadinya bangunannya ini bekerjasama dengan Kagama Care kita bantu dengan Pemda semuanya bekerjasama hasilnya ini Nah inilah anak-anak kita yang nanti akan bersekolah disini coba teriakan semangatnya mana? Semangat! Semangatnya mana? Semangat! Luar biasa dan ini ada bapak ibu guru semuanya ya Siapa yang akan bantu lagi? Boleh Masih butuh gedung Masih butuh buku Masih butuh rumah Mari kita saling berbagi untuk kejadian ini kami merasa bangga bahagia merasa kita bisa berkata apa-apa kecuali bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada beliau Saya di desa Kumpantar dulu saya datang ke sini ini masih rata masih di desain hari ini sudah jadinya Masih dengan teknologi menggunakan bambu ya dan bambunya ini dimasak dulu dimasaknya ada dua cara satu pakai bahan kimia apa namanya? durak durak katanya teknologinya menarik ini tapi sekarang disini ada sumber daya lokal apa namanya? nimba 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 itu pesticida nimba itu nimba nimba ini pesticida organik ya untuk pertama kali bambu ini dibawa dari Jogja sebagai kontainer dikerjakan dan Pak Kadus Pak Kades yang dulu kita pernah datang pernah bertemu ini kita bisa lihat Pak ya bagunya dan dibantu adik-adik KKN dari UGM dari UNS begitu ya datang dan Kagama Care dan Kagama Care karena ketua umumnya terus ngomong dan Kagama Care yang peduli dan ini ternyata dibantu oleh alumni Kagama juga yang ada di mana-mana termasuk di Saudi di Arab Saudi ya mereka yang peduli terhadap tanah air saudara-saudara kita disini ini namanya bambu rendam kalau di Semarang sudah jadi lumpia ini kebung itu Pak mudah-mudahan bantuan yang kecil ini bisa bermanfaat sekaligus menyatukan persaudaraan kita seperti yang dia sampaikan tadi ini bentuk solidaritas kita sebagai anak bangsa dan yang seperti ini kita harus antisipasi akan banyak terjadi dan dengan contoh baik ini saya kira akan menenduhkan banyak hal dimana saya akan datang selamat menikmati 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 selamat menikmati